Terima kasih. 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 Salman Ibnu Fuad. Terima kasih. 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 dengan cita-cita dan amanah reformasi. Itu yang akan kita lawan. Dan itu tidak sesuai dengan amanah cita-cita reformasi tahun 2008. Oh gitu. Sultan mau nambahin. Terima kasih. 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 Wah dikira ini adalah radikalisme. Gerakan radikalisme. Atau ekstremisme. Atau ini adalah gerakan-gerakan yang ditunggangi. Kita membuat sebuah jebakan Batman. Karena mendorong Presiden membuat perpu. Ini kan jauh dari substansi yang kita bawa. Kamu bawa apa? Substansi kita untuk turun. Ini poin kedua yang saya sampaikan. Kita ini berpartisipasi secara deliberatif. Jadi demokrasi-deliberasi yang kita terapkan Om Wai. Apa itu? Kita turun ke jalan. Karena ada publik polisi yang bermasalah. Ada kebijakan publik yang kok nggak sesuai dengan keinginan publik. Salah satunya ya RU KPK. Khususnya disitu ya. Ya itu yang menjadi partikan lah. Nah itulah kemudian. Jangan kayak waktu sebelum pemilu kan. Suara milenial. Wah begitu jadi wacana bagus. Sekarang ada suara milenial. Secara kolektif turun. Aksi demonstrasi. Bawa substansi. Malah kita diomel-omelin. Malah kita mau disangsi sama rektor. Dari kemenis teknik dikti. Malah sekarang dilarang aksi. Misalkan sama pak polisi. Yang kalian beratkan itu apa? Udah dibaca belum sih? Draft RUU-nya yang direvisi itu. Pasti dan juga beberapa poin yang kita anggap lumayan janggal ya. Apa misalnya? Contohnya misalkan kita melihat disini fungsi Dewan Pengawas gitu. Yang harus memberikan izin untuk penyadapan gitu. Walaupun kita juga disini nggak semuanya menolak isi dari substansi dari undang-undang KPK yang sudah disesakan. Oh nggak semuanya disesakan. Contohnya misalkan seperti SP3. Diterisakan kita mendukung. Kepastian hukum itu penting. Jangan sampai bertahun-tahun diperiksa. Belum ada kepastian. Orang kan di masyarakat menilai ya orang tersebut adalah koruptor. Padahal belum tentu. Kita mendukung ada SP3. Cuman beberapa poin tadi ada juga yang kita anggap janggal. Oh jadi SP3? Ya jadi kita tidak membabi buta untuk kemudian. Ah ini nggak suka ya. Mending kita benci sama DPR. Nggak gitu. Bahwa yang kita kedepankan adalah mengkritik sebuah kebijakan. Nah yang kamu kritik substansi yang paling. Ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa. Yang paling gawat apa itu? Misalnya. Kan ini kan gayang bersambut dengan beberapa rancangan undang-undang yang coba untuk dikejar. Oh ya oke. Nah di salah satu pasal yang rancangan undang KPK. Itu coba untuk meredifinisikan. Korupsi. Yang tadinya itu extraordinary crime. Menjadi perkara biasa. Oh. Sementara di rancangan undang-undang lainnya yang coba dikebut juga. Itu semua mayoritas lah. Rancangan undang-undang itu dendanya ke rakyat luar biasa. Ya gelandangan di denda sekian juta. Jadi kita melihat giliran buat masyarakat tajam. Kenapa kemudian yang untuk keelit menjadi tumpul. Bahkan sebelum kita bergerak ke jalan pun semua kabus sudah membuat kajian pasti ya. Kajian kenapa harus bergerak. Oh udah ada kajian ya. Bahkan tanggal 19 pun beberapa kabus juga memberikan draft itu untuk Pak Sekjen DPR saat itu yang menerima kita. Oke. 14 Oktober. 14 Oktober ya. Ini kan sudah berlalu dan tidak ada tanda-tanda untuk kemudian apakah dibikin perpu atau tidak kan. Oleh Presiden. Maksud Om Wai itu kan banyak yang juga para ahli pun juga berbeda pendapat tentang. Perlu tidak diterbitkan perpu atau tidak oleh Presiden. Dan secara realitas politik kan Presiden lagi kecepit nih. Katanya begitu. Oleh partai-partai koalisi yang cenderungnya gak ada perpu-perpuan gitu kan. Nah sebenarnya kalian kan maunya kan perpula. Ini bagaimana? Kan gak ketemu nih. Jadi memang sempat kita beberapa kabus ada yang berdialog lah dengan pihak pemerintah supaya apa. Substansi sampai ya kan percakapan tumbuh. Dan di tanggal 14 Oktober itu tengah waktu. Karena apa? Yang kita khawatirkan dengan bertemu dengan pihak pemerintah ini jadi mematikan gerakan. Tapi bukan. Itu adalah bagian dari gerakan. Kenapa kita taruh tengah waktu? Supaya dari dialog tersebut ada kejelasan, ada kepastian. Minimal kita meminta Pak Presiden nih punya sikap. Kadang-kadang sudah berlalu berlama-lama tapi sampai sekarang nih Pak Presiden belum ada sikap. Kalian kan sudah diajak ditawarin untuk bertemu sama Presiden di istana tempuh hari. Tapi kalian gak mau. Sebenarnya kita minta adalah semua elemen dari berbagai daerah itu diundang ya. Jadi karena yang aksi kan gak cuman di Jakarta Om Wai. Tapi banyak sekali diingat. Jadi maunya dialog juga mengundang semua elemen. Banyak diingat dari masyarakat, mahasiswa, bahkan juga sampai ada yang menumpahkan daerah-daerah air mata kan. Oh iya. Yang di daerah-daerah tapi yang diundang hanya beberapa kampus yang di Jakarta. Itu yang kita coba. Jadi menurut kalian harusnya perwakilan seluruh kampus di Indonesia. Iya dari Aceh, Papua, Sulawesi, NTT misalkan ya itu undang semua. Kemudian harus disiarkan langsung oleh televisi gitu ya? Kita syaratkan ada keterbukaan. Keterbukaan. Ada keterbukaan sehingga ketika keluar dari istana semua tahu notulensinya pun bisa membaca apa yang dibahas. Oh bukan disiarkan langsung? Salah satunya disiarkan langsung. Itu dia. Supaya begitu keluar nggak dipelintir nih. Malah gimana, malah gimana. Dan masalah terkukur juga nggak ada soal. Kita bukan sedang ingin menjebak Pak Jokowi. Jadi jangan menghadap-hadapkan seolah Pak Jokowi mesti memilih mana keinginan mahasiswa, mana keinginan partai. Seolah dihidangkan sebuah kepentingan kalau milih A nanti resikonya begini, kalau pilih B resikonya. Nggak gitu kan, Pak Presiden Jokowi sudah berkomitmen untuk menguatkan KPK. Mengapa kok berbeda sama partai-partainya? Padahal waktu kampanye, Presiden sama partainya kan nyatu semua. Mengapa seolah ini ada dikotomi? Ini om konsernasi ya Sultan ya. Apa agenda untuk menurunkan Presiden Jokowi itu memang ada atau nggak ada sebenarnya? Nggak ada ya? Nggak ada. Sama sekali, kita kan tadi saya sudah bilang di awal. Kita fokus pada mengkritik kebijakan. Oh. Mau dilantik silahkan pelantikan. Kita tidak ada agenda untuk menurunkan Pak Presiden secara inkonstitusional. Justru kita ingin mengembalikan legitimasi. Kita ingin menguatkan kepercayaan publik terhadap Pak Presiden Jokowi. Setelah dilantik, setelah membuat perpu berarti komitmen Pak Jokowi sesuai dari kampanye sampai sekarang. Nah, Menristek Menteri, Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi kan minta mahasiswa untuk tidak demo sampai 20 Oktober. Kemudian juga Polda Metro Jaya juga mengatakan tidak akan memberikan izin untuk demonstrasi pada tanggal tersebut. Nah, kalian mau terus jalan terus atau pilih jalur yang konstitusional ke MK atau terus berdoa saja atau bagaimana kira-kira? Kita menyayangkan karena sebenarnya kawan-kawan pun untuk bergerak ya nggak ada salahnya. Karena ini kan kebebasan untuk berpendapat. Kalaupun ditanya kita akan seperti apa, kita sebenarnya ingin bergerak, sangat ingin bergerak. Ingin sekali ya? Sangat ingin. Cuma dengan ada sedemat seperti ini kan kita agak menyayangkan. Tapi kita pastikan dari teman-teman mahasiswa akan tetap komitmen dan tidak menyurutkan semangat kita bahwa perjuangan kita untuk turun ke jalan pasti akan ada. Jalan terus, tunggu tanggal mainnya. Ini soal-soal lain. Sebutar tadi itu kan banyak yang kemudian menuding dengan narasi yang sinikal yang negatif tadi itu loh. Ya kan? Anda bilang kan ini ada yang tuduh bahwa Anda sekalian demo-demo mahasiswa ini ditunggangi oleh kelompok tertentu. Terus kemudian ada logistik dan juga bantuan ya ketiga berupa juga dibayar gitu lah. Ngomong-ngomong dibayar nggak tega juga. Karena ya masa iya sih potongannya kayak ganteng-ganteng gini mau dibayar? Kalaupun memang ada yang bayar, kita malah justru nantangin ya. Buktiin aja coba, buktiin. Ada nggak yang emang ngebayar kita nih? Sampai sekarang pun nggak ada bukti gitu. Kalau misalnya gerakan mahasiswa ini gerakan yang ditunggangi, ataupun saya dibayar. Tapi Salman kayaknya agak lain ini. Jadi kalau emang saya agak pojok agak takutnya motok gitu. Takutnya motok gitu. Kamu payah rindu dibayar juga kelihatannya juga. Jadi memang itu salah satu pengganggu lah ya buatnya. Kita terus berjuang kok, kita konsisten. Dan kami pun berkomitmen untuk mengantarkan itu. Jadi soal persoalan ada isu ditunggangi lah apalah. Ya kita tidak mengkhawatirkan gitu. Karena gerakan kita ini gerakan untuk menjunjung tinggi kedauatan rakyat. Itu aja. Idealisme itu tidak akan pernah terbeli. Kemapanan keberanian untuk membela kebenaran juga tak akan bisa terbayar. Dan tidak akan bisa tergadai. Kalau misalkan tudingan-tudingan ada settingan, ada pihak ketiga. Kekuatan seperti apa yang bisa memastikan kesadaran secara kolektif. Mahasiswa yang nggak pernah turun jadi turun. Mahasiswa yang apatis jadi ikut aksi demonstrasi. Dan itu serempak di berbagai daerah, di berbagai kota, di berbagai wilayah, berbagai kampus. Yang kampus tidak pernah misalkan aksi menjadi turun aksi. Apa kekuatan yang bisa mengerahkan kesadaran mahasiswa tersebut? Selain kecerdasan intelektual dan kesadaran kolektif yang dimiliki oleh mahasiswa. Kalau memang semisal ada oknu, itu akan menjadi bahan evaluasi kita lah. Selain membuat border di lapangan, kita juga akan membuat border secara gagasan. Kita juga akan membuat border secara silaturahim antar kampus. Agar kiranya tidak tercederai kawan-kawan yang memang turun aksi. Bergerak dari hati tadi kan kata Salman. Ini dengan oknum-oknum yang sebetulnya beberapa saja. Tempu hari Om Wai kan ngundang si Fahri Hamzah dan Fajrul Rahman. Itu angkatan 98. Ada dibilang tuntutan kalian itu tidak solid dan gerakannya juga tidak ada lidernya, tidak ada delegasi yang jelas. Khususnya untuk Bang Fajrul dan Fahri Hamzah. Lu marahin mereka itu. Silahkanlah mempunyai romantisme, gerakan masa lalu di tahun-tahun mereka. Silahkan. Sudah hidup enak soalnya ya. Iya. Kalau misalkan punya gerakan romantisme masa lalu, kenapa kemarin nggak tampil aja? Mendatangi mahasiswa gitu. Kenapa? Kenapa gitu? Ada apa gitu loh. Kalau misalkan kita dibilang tidak solid secara gagasan. Ayo kita diskusi. Terima kita baik-baik. Toh waktu dulu juga mereka-mereka kayak gitu kok di jalanan kenapa giliran ke dalam nggak berani ke jalanan sekarang? Gitu loh. Bukan gue ngomong. Kalian mau ngomong mereka yang sayur sekarang ya. Iya harus agak keras saya katakan. Bahwa jangan sampai menjadikan rujukan bahwa apa yang mereka lakukan di masa lalu untuk mendiskriminasi kawan-kawan yang sekarang lakukan dengan setting sosial yang berbeda, dengan kondisi sosial yang berbeda, dengan tekanan yang berbeda, tantangan yang berbeda. Oke, kita bisa belajar dari kawan-kawan senior-senior kita yang dulu bergerak dan lain-lain sebagainya. Tapi tolong jangan jadikan itu rujukan untuk mematikan atau menyudutkan aksi demonstrasi yang hari ini kita lakukan gitu loh. Di tengah teknologi yang begitu kencang, budaya apatisme yang coba kita lawan gitu loh. Bang Fajrul, Bang Fahri Hamza, stikpar lah. Kalau dibanding ke 98, kalian tuh lebih keren atau lebih gawat tuntutannya atau lebih lembek sih sebenarnya? Sebenarnya ini sih pembagian perjuangan aja sih. Dulu kan di tahun sebelah apa kan kita beda. Dulu itu lebih menurunkan rezim kan ya. Kita kan lebih mengkritik kebijakannya itu. Meskipun ada evaluasi, oke kita terima evaluasi. Ya, ini ada poster-poster nyeleneh gitu loh ya. Yang selama di tengah demo itu banyak demo, poster-poster yang diusung dengan kalimat yang lucu-lucu bahasanya ya kan. Daripada kau revisi undang-undangnya lebih baik kau revisi hatiku. Apa macam-macam kan ya. Itu menurut kalian melemahkan perjuangan atau untuk lucu-lucuan aja? Jadi gini, ada keunikan tertentu yang kita temukan di lapangan. Selain kesadaran kolektif, tapi kita juga memapankan gagasan sekaligus memapankan kreativitas. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan bukan hanya pesan secara kuantitas, tapi kualitas pada saat di lapangan juga kita kumpulkan secara kreativitas. Apa ya, kita satirkan dalam bentuk-bentuk yang sedikit nyeleneh, sedikit lucu, tapi sesuai pada substansinya. Kalimat-kalimat itu kan yang lebih melekat kita nih anak-anak muda, dan anak muda yang mungkin ranahnya bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Jadi kita gayung bersambutkan antara perjuangan kita di dunia nyata dengan di dunia maya. Jadi bahasanya bahasa kaum muda sekali, bahasa milenya sangat ya. Iya, meskipun sepenggal-sepenggal kalimat kayak gitu, ya para pejabat, para penguasa harus memperhatikan juga. Jangan sekedar jadi bahan-bahan lucuan doang. Ingat, kita melontarkan kalimat-kalimat seperti itu karena ada keanehan yang mereka lakukan gitu loh. Tapi kita bungkus supaya lucu, santai. Itu yang bikin kebanyakan mahasiswa apa mahasiswa sih, kalimat-pilihan kalimat-kalimatnya yang lucu, yang nyeleneh, nyeleneh ya. Itu semuanya ya. Semuanya ya. Tapi skin card kalian juga ya. Nah, kita ngomongin tadi kan dari perspektif kalian. Ini ada poboy mau undang satu tamu dari gerakan anti korupsi. Kita undang. Inilah Mbak Anita Wahid. Apa kabar, Nid? Alhamdulillah. Sehat. Thank you. Kenal kan? Nah. Sama Anitta kenal nggak? Kenal. Nah, nggak kesana. Nah, kalau sudah sama Anitta, anug ya. Nah, ini Mbak Anita Wahid ini terkenal dengan ya tidak hanya tulisan-tulisannya. Iya kan? Tapi juga gerakannya, tidak juga termasuk cuit-cuitannya gitu kan. Anitta Wahid adalah putri ketiga Presiden Dr. Wahid dan Ibu Sintan Nuria. Nah, Anitta, bagaimana Anda melihat gerakan mereka ini sebenarnya seperti apa? Nah, maksud saya apakah ini gerakan yang patut dicemaskan ataukah sebaliknya harus diapresiasi atau didengar aspirasinya untuk kemudian diikuti? Kalau aku secara pribadi menganggap bahwa gerakan mahasiswa ini adalah gerakan yang memang harus kita nggak cuma sekedar diapresiasi tapi juga harus kita jaga bersama gitu. Karena sepanjangnya yang saya tahu gitu berdasarkan apa yang sudah mereka lakukan beberapa minggu terakhir, mereka memang membawa kekhawatiran-kekhawatiran yang memang real dirasakan oleh masyarakat. Termasuk saya pribadi gitu ya, terutama sekali dalam menyikapi beberapa RUU yang bermasalah gitu. Dan kemudian justru berusaha untuk mendesak agar RUU yang sangat dibutuhkan seperti RUU PKS maupun juga RUU perlindungan terhadap pekerja rumah tangga itu segera disahkan misalnya. Kemudian yang sekarang juga bicara mengenai desakan agar Presiden Jokowi segera mengeluarkan perpu buat saya itu sangat selaras dengan apa yang saya perjuangkan. Nah kalau misalnya kita bicara di luar itu seperti apa gitu ya, kayaknya orang-orang kok bicara mengenai kegerakan mahasiswa ini nggak selalu positif nadanya gitu. Nggak seperti saya, kalau saya sih sangat mendukung sejauh ini. Tapi kalau di luar kan emang nggak terlalu, bukan nggak terlalu, ada lah suara-suara yang mempertanyakan apa sih sebenarnya tujuannya. Sinis, tadi ada yang mendiskreditkan mereka lagi. Ada yang mendiskreditkan, bahkan ada yang agak-agak sedikit nyinyir juga gitu ya. Dulu pun waktu 98 di awal-awal pergerakan juga seperti itu. Nah kalau saya ngeliatnya ada tiga hal sih sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama adalah adanya kelompok-kelompok orang atau anggota masyarakat yang merasa dengan turunnya mahasiswa ke jalan itu akan mengganggu kenyamanan mereka. Ini adalah kelompok orang-orang yang hidupnya udah enak gitu. Nambah-nambahin macet buat apa sih dan segala macem. Terus kedua adalah orang-orang yang dulu pernah merasakan hal yang sama kemudian merasa bahwa they know better gitu. Jadi akhirnya berusaha untuk menganalisa, membanding-bandingkan gitu. Kalau tadi ada-ada bilangnya beromantisasi gitu ya. Padahal dua hal yang sangat berbeda gitu. Sehingga mereka menganggap bahwa ah yang ini begini, banyak bolongnya, banyak kurangnya, banyak itunya, gak solid dan segala macem. Nah yang ketiga, ini kekhawatiran terbesar saya sebenarnya. Mau gak mau saat ini kita berada di situasi dimana kita pasca pilpres yang memang sudah sangat terpolarisasi. Sangat-sangat dan itu prosesnya lama. Nah sekarang kita belum pulih dari itu. Masyarakat kita masih terpolarisasi menjadi dua kelompok. Kondisi hal-hal yang disuarakan oleh adik-adik mahasiswa ini itu kemudian diterjemahkan oleh dua kelompok ini menjadi antara dukungan terhadap presiden atau tentangan terhadap presiden. Jadi satu kelompok mendukung mereka karena dianggap wah ini sebarisan dengan kita. Sama-sama gak suka presiden. Sama-sama mau menurun dengan presiden. Sama-sama mau menjatuhkan presiden atau mendiskreditkan presiden. Satu kelompok lagi akan melihatnya ini usaha dan upaya untuk menggagalkan pemerintah. Untuk menggagalkan pelantikan dan segala macam. Jadi belum move on dari pilpres? Belum move on dan kita belum melihat tanda-tanda akan move on-nya. Karena sudah saking terkristalisasinya itu polarisasinya. Jadi akhirnya kedua kelompok ini kemudian menginginkan narasi-narasi aneh-aneh gitu. Termasuk orang-orang yang merasa gerakan mahasiswa ini adalah ancaman terhadap kepemimpinan Jokowi. Padahal jelas-jelas gerakan mahasiswa ini tidak urusan sama itu. Mereka sudah katakan begitu. Berkali-kali di berbagai momen gitu. Jadi sebenarnya sudah clear. Tapi ketakutan mengenai itu tetap ada. Nita, orang kan bilang bahwa kalau demo itu kaitannya dengan rezim yang diktator. Itu masih relevan lah demonya. Tapi sekarang kan di masa ketika sangat demokratis dan Presiden Jokowi juga sangat peduli dengan reformasi. Kenapa kok harus ada tekanan-tekanan seperti ini ya? Justru yang harus dilihat adalah bahwa demo itu tidak ada hubungannya dengan apakah pemerintahannya bentuknya seperti apa. Tetapi apakah memang ada yang perlu disuarakan dan didengar oleh mereka-mereka yang mengambil kebijakan. Betul. Ada tren yang menarik. Jadi justru, tanda-tanda kematian demokrasi hari ini itu bukan muncul dari moncong-moncong senjata, bukan muncul dari kudeta-kudeta, tapi justru dari kotak suara yang berhasil dimenangkan lewat sistem demokrasi. Jadi tren seperti itu. Maksudnya gimana itu? Ya, para pemangku kebijakan yang hari ini terpilih dari iklim demokrasi justru membuat kebijakan yang jauh dari kata-kata demokratis. Karena tanggal 14 Oktober kan adalah tengah waktu. Dan sampai sekarang pun Pak Presiden belum ada sikap. Kita sampai hari ini tetap komitmen akan menunggu sikap Pak Presiden. Sampai kapan? Sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Karena sampai hari ini belum ada. Sesegera mungkin kita tunggu karena apa nggak enak digantungin oleh Pak Presiden. Nggak enak. Dan harus ada kepastian. Kita sepakat semua seluruh elemen warga negara Indonesia akan menjaga dan juga mendukung untuk pelantikan yang aman dan kondusif. Tapi ingat, Pak Presiden masih ada satu hutangnya untuk rakyat. Tapi ingat, masih ada satu kepastian yang ditunggu oleh rakyatnya. Dan segeralah ambil kepastian tersebut. Segeralah ambil kepastian tersebut. Segeralah ambil kepastian tersebut. Banyak rakyat yang menunggu. Tidak akan pernah berhenti hasil demonstrasi selagi masih ada. Iya betul. Dan kita juga berikan kita, ini nggak cuma sekali dua kali karena ini perjuangan lumayan panjang juga ya. Rally akan panjang. Semakin kita tidak di respons, semakin kita tidak didengar, semakin kuat juga kita untuk terus bergerak untuk rakyat. Cuma yang dikhawatirkan Anita, ini kan demo-nya kemudian ada excess. Excess negatif dalam hal ini adalah yang ditandai dengan ya anarchistis, ricu di mana-mana sampai kemudian ada kekerasan segala macam. Ada saran nggak ini? Tadi sempat disinggung juga, ada kesan seakan-akan saat ini Bapak Jokowi sedang terjepit gitu ya posisinya. Saya terus terang sedih mendengar itu gitu. Karena beliau itu adalah pimpinan negara yang secara sah dipilih oleh 85 juta masyarakat Indonesia yang artinya dipundaknya lah diberikan amanat untuk melawan oligarki. Saya lebih memilih untuk tidak melihat Bapak Jokowi dari kacamata seakan-akan kasihan seakan-akan beliau lemah. Justru saya memilih untuk melihat beliau dari kacamata beliau itu punya kekuatan yang sangat besar dan selama ini itu yang dilihat oleh orang-orang para pemilihnya. Yang dilakukan oleh adik-adik ini dan semua pegiat-pegiat dan para aktivis memberikan tekanan terus-menerus adalah untuk mengingatkan kepada Bapak Jokowi bahwa Pak, as long as you are doing the right thing, people will always defend you. Karena selama beliau mengambil langkah yang benar, yang tepat, yang memang berpihak kepada kepentingan bersama, kepentingan rakyat banyak, maka orang akan selalu mensupport beliau. Gak perlu takut dengan harus berhadapan dengan macam-macam. Tapi persoalannya adalah kan ada tekanan juga dari partai-partai politik. Dari dulu kita tahu itu. Dari dulu kita tahu itu. Dari sejak awal reformasi kita tahu partai-partai politik seperti apa kelakuannya. Dari dulu apakah banyak perubahan terhadap perilaku orang-orang di Dewan Perwakilan Rakyat? Kan gak terlalu banyak. Jadi kita juga gak ekspek sesuatu yang berbeda. Tetapi kepada beliau kita mengharapkan sesuatu yang jauh lebih tegas dibandingkan apa yang dilakukan oleh para anggota DPR dan oligarki ini. Kita sekeluarga, keluarga Gus Dur semuanya. Waalaikumsalam. Kok gak ngajak-ngajak aku nih ngobrol-ngobrol om? Kamu itu pakai high yield ya, lari-lari juga. Om tadi tuh aku lagi. Ini demonstran, diam-diam. Iya, itu dia. Cuman kok masih soalnya di sini om? Eh kamu ajak aku dong kalau mau demo om, woy. Kamu kalau demo misalnya pakai bentang aja sepatutnya kayak apa. Aku demo masak om nanti. Om ganggu nih tamu-tamunya. Aku ganggu dulu om ya. Jadi aku seperti biasa di panggung e-talk show ini kalau belum ikutan game belum boleh pulang. Waduh. Jadi harus main game, oke? Kita mulai main ya. Yuk langsung kita ke stage. Kepada Mba Anita juga boleh. Kita semuanya bermain. Ya, kita akan berdiri dulu semuanya. Di depan sini biar terlihat semuanya. Berdiri berjajar. Menghadap penonton? Ya boleh. Termasuk om. Aku juga ikut main. Ikut dong. Oke. Ini tanda-tanda di permalukan. Jadi kita akan bermain komunikata. Apa itu permainannya? Jadi Putri akan memberikan kartu ini berisi kata-kata. Nanti akan dijelaskan kepada rekannya dengan menggunakan gerakan tubuh. Tidak boleh menggunakan ucapan. Oh pakai gerakan aja ya? Pakai gerakan aja. Tidak boleh ada ucapan. Pakai isyarat. Pakai isyarat. Pakai isyarat. Nanti yang menebak siapa? Orang terakhir. Jadi silahkan digerakan semirip mungkin dengan apa yang digerakan oleh orang pertama. Iya siap. Oh iya ini harus amanah ya orang pertama ya. Iya gerakannya ya. Siapa dulu nih? Om dulu dong. Om dulu ya. Oke. Om dulu jadi orang pertama. Sekarang. Om semuanya menghadap ke sana. Oke. Om yang menghadap Putri. Yang lain menghadap ke sana. Bismillah ya. Apa ya? Om. Ready Om. Ya. Ya gampang Put. Ya tenang. Kalau nggak kewalat kamu yang susah-susah. Ini Om Om. Ready Om. Ya. 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 Pakai gerakan Om. Ya. Siap? Ya. Ini seru. Kata benda ya. Ya. Kata benda. Oke silahkan. Nanti mbak Anita harus menggerakan sesuai dengan apa yang Om Wai gerakan. Oke. Ditepok. Oke. Ya. Ya. Sultan kira-kira apa ini Sultan? Ini Sultan? Oke. Sultan dapat? Langsung. Tepok Dino. Tepok. 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 Sama? Gimana Sultan? Kata benda ya? Kata benda ya? Mencabut. Mencabut? Kata benda. Oh kata benda. Tegak kerja. Kerja itu Om. Oke. Om. Sebagai gerak pertama Om. Ini kata benda kan Om? Ya ya. kasih kau lagi ya boleh Hai apa Oh awet berubah di Dino coba di notuh ini apalagi thank you nuca maaf Minta maaf, minta maaf. Apa itu? Diringkus. Sultan, kata lain dari diringkus. Tiga kata. Tiga kata. Ada tangannya? Apa itu? Tiga. Operasi tangkap tangan. Tiga. Operasi tangkap tangan. Tangan ditangkap diri. Silahkan. Susah-susah. Oke, siap. Menuntut kreatifitas ini ya. Oke. 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 Susah banget lah ini. Aduh jangan aneh-aneh. Pakai visualisasi suara boleh? Oke. Boleh-boleh. Gerakan saja. Sekali lagi. Oke. Kayak aneh ini. Pasti bingung. Pasti bingung. Sekali lagi. Ini suara-suaranya kok mencurigakan sih. Oke. Oke. Lagi-lagi. Sekali lagi. Kayak tukul. Hehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehe. Hehehe. Kayak mementi lagi. Hehehehe. Hehehe. Hehehe.. Hehehe. Sumpah ini susah Teguh 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 Binatang Binatang terkait dengan pk Cicak dan buaya Taaah Taaah Tidak banget Cicak 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 Versus Buaya Cicak Cicak Ready ya Siap Aduh pusing Susah nih kayaknya gini nih Soalnya omboah ini Jawab Iya Lama ini kayaknya susah Gak nyampe-nyampe ke gue Hehe hehe Siap ramai Hehehe Lagi 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 Udah tau aku udah tau Oh belum Oh belum Kepalapunda lutut aktifis aktifis di kampus dosen dosen ini orang kerjanya begini setelah percobaan seribu kali tapi tadi juga jadi tadi dosen tadi mengakhiri games kita hari ini bersama tamu-tamu spesial kita pada malam hari ini kita ketemu di lain episode terima kasih 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 terima kasih